Pemirsa Putra Mahkota Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Pakualam 10 hari ini resmi mempersunting Dr. Maya Laksita Nuria. Prosesi ijab penikahan agung dilangsungkan di Masjid Agung Pakualaman, Yogyakarta. Sumpah pernikahan yang diucapkan oleh mempelai pria Bendoro Pangeran Aryo Kusumo Bimantoro menandakan dirinya telah resmi memperistri Dr. Maya Laksita Nuria. Akad nikah dilangsungkan di Masjid Agung Pakualaman, Yogyakarta dengan mahar kitab suci Al-Quran dan seperangkat alat sholat. Menjadi wali pernikahan adalah Mandiyo Priyo yang merupakan ayah dari Dr. Rabaya Laksita Nuria dengan saksi Kanjeng Pangeran Aryo Noto Admojo dari pihak mempelai wanita. Dalam proses ijab daub agung mempelai wanita Dr. Baya Laksita Duria tampil anggun dengan kebaya kutubaru berwarna putih dan kain batik suryo mularjo. Sementara mempelai pria yang merupakan putra pertama Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Pakualam 10 tampil gagah dengan mengenakan busana sorjen agung berwarna putih dengan corak bunga dan daun. Setelah akad nikah, prosesi daub agung dilanjutkan dengan prosesi panggi di mana mempelai pria yang merupakan putra bah kota Pakualaman dipertemukan dengan sang mempelai perempuan. Resepsi perdikahan dilangsungkan di bangsal Sewatomo, kagungan dalam Pakualaman. Sebelumnya, pada hari Jumat kemarin, calon pengantin putra dan putri dalam daub agung putra dalam Pakualaman 10 menjalani tradisi yakni prosesi siraman. Tradisi siraman ini bermakna penyucian diri menuju hari yang suci yakni prosesi akad nikah. Dalam prosesi siraman, kedua calon pengantin berbusana batik grumpol yang menyiratkan simbol guyup rukun. Prosesi siraman ini bermakna penyucian diri menuju hari yang suci. Dari Yogyakarta, Nuryanto TV One mengabarkan. Pemirsa, bagaimana suasana terkini mengenai penikahan bendoro pangeran Haryo Kusumo Bimantoro dan Dr. Maya Laksita Nuria kita telah terhubung dengan Arga Dubandi yang akan melakukan langsung dari Puro Pakualaman, Yogyakarta. Silahkan, Arga. Ya, rakyat dan pemirsa, tentu saja Puro Pakualaman, Yogyakarta saat ini sedang berbahagia dengan adanya Dawab Ageng pesta pernikahan antara putra Pakualam ke-10 yaitu BPH Kusumo Bimantoro dengan Dr. Maya Laksita. Rangkaian acara sendiri sudah berlangsung sejak beberapa hari yang lalu termasuk diantaranya adalah upacara siraman dan pada pagi hari tadi, kedua mempelai telah melangsungkan acara akad nikah di Masjid Agung Kadipaten Pakualaman sekitar pukul 7 pagi. Rangkaian acara kemudian dilanjutkan dengan acara panggih, sungkeman dan juga resepsi yang masih berlangsung hingga saat ini dan dicatulakan resepsi akan berakhir pada pukul 13 waktu Indonesia Barat di Bangsal Sewotomo Pakualaman, Yogyakarta ini. Dan resepsi sendiri rencananya akan dilangsungkan dua kali, pemirsa. Untuk yang pertama adalah pada pagi hingga siang hari ini untuk tamu-tamu VIP dan juga untuk keluarga. Sedangkan resepsi kedua rencananya akan dilangsungkan besok minggu malam pada pukul 7 dan resepsi ini akan diperuntukkan bagi masyarakat umum. Sehingga jumlah tamu pun berbeda pada hari ini sekitar 750 orang tamu undangan. Sedangkan untuk yang kedua pada minggu malam besok rencananya adalah 1.500 tamu undangan. Dan tampak juga tadi sejumlah tokoh hadir diantaranya adalah Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang sempat hadir sejenak tadi. Jadi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo hanya memberikan ucapan selamat kepada mempelai dan langsung meninggalkan lokasi acara. Demikian yang dapat kami kabarkan dari Yogyakarta. Kita kembali ke studio. Baik, Arga Dumadi mengabarkan langsung dari Yogyakarta. Selamat menikmati.